Gagasan tentang Atlantis yakni benua yang disebut hilang di masa lalu, terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti menyebut Atlantis kini ada di berbagai tempat, namun belum bisa dibuktikan pasti. Atlantis kerap diceritakan sebagai masyarakat utopis, maju yang memegang kebijaksanaan, yang dapat membawa perdamaian dunia. Ribuan buku, majalah, dan situs web diutuskan untuk meneliti dan mengenalkan Atlantis. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kekayaan dan dalam beberapa khusus kehilangan nyawa karena mencari Atlantis. Asal-usul Atlantis tidak seperti banyak legenda yang asal-usulnya hilang di telan waktu. Sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Kisah Atlantis pertama kali diceritakan dalam dua dialog Plato, Himeus, dan Grytias yang ditulis sekitar tahun 360 Masei. Meskipun hari ini Atlantis sering diadak sebagai utopia atau hayalan yang damai, tapi Atlantis yang dijelaskan Plato dalam ceritanya sangat berbeda. Dalam bukunya Antistopelia of the Wim Archeology, Profesor Archeology Ken Feder mencatat bahwa dalam cerita Plato, Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditilu. Sama sekali Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna, justru sebaliknya. Atlantis adalah perwujudan dari negara yang sayah secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda Atlantis lebih dianggap sebagai kota saingan heroik Athena daripada peradaban yang senggelam. Jika Atlantis benar-benar ada dan ditemukan utuh dan berpenghuni, penduduknya mungkin akan mencoba membunuh dan memperbudak kita semua. Sejauh ini banyak peneliti mengungkapkan bahwa Plato menjadikan Atlantis sebagai alat plot untuk ceritanya, karena tidak ada catatan lain tentangnya di tempat lain di dunia. Tidak ada bukti dari sumber manapun bahwa legenda tentang Atlantis sudah ada sebelum Plato menulis tentangnya. Itulah kisah Atlantis benua yang hilang. Tetap setai terus di channel Ayatigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.